Kita tahu itu bukan itu yang saya tanyakan, ada maksud apa? Ada kan tadi sudah ditanya oleh pelajaran, tahu kalau orang ini sebagai tersangka. Di samping dia sebagai saksi, dia sebagai tersangka. Yang artinya segala keterangan yang diberikannya, walaupun dia sebagai saksi, itu bisa memberatkan dia sebagai tersangka. Artinya atasan saudara tidak profesional dong, tidak menginformasikan kepada saudara tentang surat yang sudah dikirimkan oleh kuasa hakim. Hukum kami kepada Pak Oli, kepada Pak Polda, tembusan ke bagian reskrim, atasan saudara tidak profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai hasil sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap. Karena, menurut informasi bahwa keputusan akhir dari sidang pra-peradilan itu hari Selasa, pekan depan, teman-teman. Jadi, Selasa itu akan diputus oleh Majelis Hakim. Apakah Habib Rizik bersalah atau tidak? Kalau Habib Rizik nanti diputus tidak bersalah, maka Habib Rizik bisa keluar dari tahanan milik Polda Metro Jaya. Tetapi, kalau Habib Rizik ini bersah, tentu beliau harus mengikuti proses hukum yang berikutnya, yaitu proses pengadilan terkait kasus Habib Rizik mengenai kerumunan di Petamburan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya dari Detik News. Ini ada judul yang cukup menarik, sidang putusan pra-peradilan Habib Rizik akan dikelar Selasa, pekan depan. Jadi, memang ini adalah hari-hari terakhir di sidang peradilan Habib Rizik, teman-teman. Banyak berharap agar Habib Rizik ini bebas dari segala tuntutan, dari segala dakwaan, karena beliau menjadi tersangka kasus kerumunan di Petamburan, teman-teman. Sidang pra-peradilan Habib Rizik siap terkait penetapan tersangka pengasutan dalam kasus kerumunan, segera memasuki babak akhir. Kuasa hukum Habib Rizik mengatakan, sidang putusan akan dikelar Selasa, pekan depan. Sidang putusan hari Selasa, kata kuasa hukum Habib Rizik siap alamsah kepada wartawan, Sabtu 9 Januari 2021. Sementara kuasa hukum Habib Rizik siap yang lain, cucu Purwantoro berharap hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Habib Rizik siap, sebab ia menilai berdasarkan keterangan ahli pidana, penerapan pasal 160 KUHP tentang pengasutan merupakan delik material. Nah, teman-teman, terkait bukti material ini, teman-teman, kemarin sudah dibahas juga oleh pihak pengacara bahwa delik material itu memang harus ada bukti. Jika Habib Rizik itu melakukan hasutan kepada orang lain, dan ini harus dibuktikan orang lain itu melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang membuat dia melakukan kejahatan sehingga dipidana, dan ini harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini yang kemarin disampaikan oleh pihak pengacara Habib Rizik, harus ada bukti. Jadi kalau Habib Rizik itu menghasut, sesuai dengan pasal 160 KUHP, harus dibuktikan bahwa orang yang dihasut itu melakukan tindak pidana, terkait hasutan yang disampaikan oleh Habib Rizik, jika Habib Rizik itu adalah orang yang menghasut. Itu kemarin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Dan masalah delik material ini kemarin juga disampaikan oleh Profesor Muzakir, bahwa kalau ada orang yang menghasut, maka orang yang dihasut itu melakukan tindak pidana, dan ada akibatnya dari hasutan itu. Baru orang yang menghasut tadi ini kena pasal pidana, yaitu pasal penghasutan. Tetapi jika dia menghasut, tetapi orang yang dihasut ini tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak melanggar pidana, maka secara pasal 160, maka dia tidak kena. Karena orang yang dihasut itu tidak melakukan tindak pidana. Intinya kalau saya melihat memang harus ada bukti material terkait pasal 160 KUHP itu, teman-teman. Kemudian kita kutip penjelasan dari kuasa hukum Habib Rizik, teman-teman. Maka pengertiannya, atas ceramah yang disampaikan Habib Rizik Sihab, haruslah ada unsur akibat yang timbul sebagai suatu perbuatan pidana. Menurut kuasa hukum, apakah dalam hal ini yang disampaikan Habib Rizik di muka umum, terdapat unsur hasutan, sehingga timbul peristiwa pidana. Faktanya, dalam kasus pidana yang disangkakan kepada Habib Rizik Sihab, memang tidak ada atau terjadi tindak pidana apapun. Oleh karenanya, penetapan tersangka Habib Rizik Sihab tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan, sebut juju. Nah ini menurut juju, teman-teman. Kalau Habib Rizik ini melakukan hasutan, maka harus dibuktikan orang yang dihasut itu melakukan tindak pidana. Baru Habib Rizik kena pasal 160 KUHP. Habib Rizik sebelumnya resmi mendaptarkan praperadilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat ke PEN Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Kemudian teman-teman, Habib Rizik siap dalam petitumnya juga meminta SPTT Sidik garis miring 4604 garis miring 11 garis miring 2020 ditreskimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyedikan nomor SPTT Sidik garis miring 4735 garis miring 12 garis miring 2020 ditreskimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian pada persidangan hari Selasa 5 Januari 2021 Polda Metro telah menyampaikan jawaban permohonan praperadilan Habib Rizik itu dan petitumnya Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan praperadilan Habib Rizik siap. Jadi dalam petitum ini pihak Polda supaya hakim menolak permohonan dari pihak pemohon dalam hal ini adalah pihak Habib Rizik siap. Oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada pengadaan negeri Jakarta Selatan melalui yang mulia hakim praperadilan yang memutus perkara tersebut kiranya memutus dengan sebagai berikut dalam perkara 1 menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon yang untuk seluruhnya ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di pengadilan negeri Jakarta Selatan Selasa 5 Januari 2021. Nah itu teman-teman pihak pemohon sudah mengajukan gugatan praperadilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi memohon kepada hakim supaya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Tapi pihak Polda Metro Jaya ini mengajukan permohonan juga kepada hakim supaya menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon dalam hal ini Habib Rizik siap. Jadi kalau kita lihat teman-teman dua pihak ini memang saling berseberangan. Satu sisi supaya hakim mengabulkan permohonan, satu sisi supaya hakim menolak permohonan. Dan keputusannya teman-teman adalah hari Selasa besok. Jadi Selasa itu penentuan apakah hakim akan mengabulkan seluruh permohonan dari pihak Habib Rizik atau hakim ini menolak seluruh permohonan dari Habib Rizik siap. Jadi hakim ini adalah orang yang akan memutus nanti dan memang kita harapkan hakim adalah seorang yang bisa melakukan keputusan yang seadil-adilnya. Jadi adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Karena pertanggung jawaban keputusan hakim itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Harus bertanggung jawab atas apa-apa yang diputuskan. Maka memang sangat berat menjadi seorang hakim itu, teman-teman. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax